Pada kesempatan di video kali ini, kita akan membuat sebuah cairan super duper ajaib guys Bikin montor teman-teman semua yang ada di rumah bisa seperti baru kembali teman-teman Wah, mantap sekali bukan? Langsung aja seperti apa tutorialnya, kita simak sama-sama di video yang saat ini Oke sobat kreatif, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama, disini kita siapkan sebuah wadah gelas aqua bekas seperti ini Lanjut disini, untuk bahan kedua kita siapkan sebuah sunlit teman-teman, sabun cair ya Oke harganya murah banget, cuma seribu rupiah teman-teman Lalu disini kita siapkan juga sebuah shampoo teman-teman Untuk merek shampoo, segala merek bisa teman-teman, mantap sekali Lanjut disini kita siapkan juga minyak goreng ya, pastikan minyak gorengnya bersih ya Tidak untuk tipa goreng-goreng gereg ya, jadi minyak goreng harus baru teman-teman, oke Jika sudah langsung saja bahan-bahan tadi, kita langsung buka ya Untuk pertama, disini kita akan mengesokkan bagian dari sunlitnya tadi teman-teman Langsung saja kita curukan seperti ini, maksur Oke mantap, lihat Nah disini untuk satu sachet kita masukkan semuanya saja Karena sunlit yang seribuan itu isinya cuma sedikit seperti ini Oke mantap, jika sudah masuk untuk bagian sabun sunlit cairnya Seperti ini guys, langkah selanjutnya kita ambil bagian samponya tadi guys Kita belah jadi dua dulu ya Dan langsung saja kita buka samponya seperti ini Oke mantap teman-teman, jika sudah langsung saja kita sekan ke dalam wadah maksret Oke mantap, ya mencret ya, jemek sekali teman-teman Nah jika sudah kita langsung pelurut-pelurut seperti ini ya Supaya isinya itu bisa sampai habis teman-teman Oke tidak lupa untuk sampo yang satunya tadi kita masukkan semuanya Nah setelah seperti ini guys, lalu disini kita ambil yaitu adalah minyak goreng teman-teman Nah ini minyak goreng punya emak ya, saya menjaluk sepipet saja teman-teman Jadi kita mengesokkannya sedikit saja guys, nah kira-kira ada sekitar seginilah Pokoknya anda bisa mengiranya sendiri teman-teman Oke, goreng wake-wake senanimaknya dikwaplok di joto sih ya teman-teman Nah jika sudah langsung saja kita aduk menggunakan sendok seperti ini teman-teman Nah pastikan sendoknya jangan menggunakan sendok makan ya Pastikan menggunakan sendok bekas yang khusus seperti ini Oke langsung saja kita udek sampai dikira itu bisa mengental-kental seperti ini ya Sampai beler-beler seperti ini ya, kita cek dulu untuk uji kekentalannya Nah jadi ini harus beler-beler seperti umbel teman-teman Wah mantap, nah jika sudah seperti ini teman-teman bisa lihat Ini lihat, wah sangat meler-meler seperti mas melo umbel kental seger ya teman-teman Wah jika sudah disini kita siapkan sebuah sikat gigi rusak ya Yang sikatnya sudah tidak bisa digunakan seperti ini Tepak gudal-gudal juga bisa, oke mantap Setelah seperti ini langsung saja kita colek-colekan seperti ini guys Nah lanjut langsung saja Oke sobat kreatif waktunya kita mencoba untuk cara pengaplikasiannya Dari cairan ajab ini gampang sekali ya Kita tinggal mendulitkan bagian sikat gigi bekas tadi Dan kita tinggal gosok-gosokin ke media yang akan ingin kita jadikan seperti baru kembali Nah misalkan pertama-tama ban ya Disini disipan saya ada ban yang sudah buluk seperti tadi Jadi disini kita tinggal menggosok-gosokkan saja seperti ini guys Nah kita tinggal gosok-gosok bagian sela-sela yang kecil seperti ini Jika sudah kita tunggu beberapa menit ya Langsung saja kita ambil gombal emak seperti ini guys Lalu kita usukan beberapa usukan tadi Dan lihat apa hasilnya guys Wah ini ban saya langsung mengkilau teman-teman Langsung mantap seperti baru Dan lihat wah langsung kinclong monclong monclong Dan pastinya ini tidak lengket ya teman-teman Jadi ini sangat mantap sekali Lihat kita coba lihat tidak lengket dan tidak berlumur sama sekali Mantap sekali bukan Oke lanjut sekarang kita akan memperbarui bagian bodi motor butut saya Nah langsung saja untuk model sebelumnya seperti ini guys Dan langsung saja kita eksekusi Untuk caranya gampang seperti tadi Kita tinggal mendulit-dulitkan bagian cairan ajab yang kita buat tadi ya Kita tinggal menggosok-gosokkan Setelah merata nanti kita tinggal tunggu sekitar 5 menitan saja teman-teman Lalu kita ambil gombal emak tadi Dan kita bisa langsung bersihkan teman-teman Nah disini kita tinggal meratakan dulu Dan kita gosok-gosok seperti ini Oke mantap Kita tunggu sekitar 5 menit Jika sudah langsung saja ambil gombal emukio tadi teman-teman Dan langsung saja kita gosok-gosok seperti ini Oke mantap guys Dan lihat hasilnya sangat-sangat It's the best sekali guys ya Hasilnya sangat tidak masuk akal dan tidak masuk dinariat Langsung-langsung seperti baru kembali dan celong mengkilau ya Dan pastinya ini tidak lengket teman-teman Kita sudah coba teman-teman Dan pastinya ini sangat-sangat mantap sekali Oke lah hasilnya seperti ini ya Nah jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya Sembari melihat video ini Jangan lupa like video di bawah ini Lihat wah montor saya kembali seperti baru kembali Oke lanjut sekarang kita coba menghitamkan bagian selebor motor ini ya teman-teman Gampang sekali caranya kita tinggal mengoles-ngoleskan seperti tadi Kita tinggal gosok-gosok dan ratakan seperti ini guys Setelah seperti ini Ini tinggal tunggu sampai sekitar 5 menit saja cukup ya Kita tinggal tunggu sampai 5 menit Supaya kotoran-kotoran itu bisa terangkat teman-teman Jika sudah seperti biasa langsung saja Kita ambil gombal emukio tadi teman-teman Nah kita langsung gosok seperti ini guys Dan hasilnya seperti ini guys Wah langsung mantul Markental kentul ya teman-teman Langsung kincelong sekali guys Dan hasilnya ini sangat mantap sekali teman-teman Oke mantap sekali Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk mengklik tombol like yang ada di bawah video ini Dan menekan tombol subscribe-nya Tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru Terupdate dari channel ini Oke mungkin itu sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!